Menitipkan suami di penangkaran buaya, gak salah nih. Tenang, ini hajalah jargon unik yang dipasang di sebuah kedai kopi di Garut, Jawa Barat. Adalah Edis Tiadi, pemilik kedai kopi Dukun, tempat penitipan suami dan penangkaran buaya. Pria asal Majalengka ini sengaja hadirkan jargon unik berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi itu terlintas ketika pengalaman sendiri ketika mengantar istri berbelanja, kadang-kadang kebingungan, kita harus berjam-jam mengikuti. Sehingga dibutuhkan tempat untuk duduk, tempat untuk yang nyaman, tempat yang istilahnya bisa menunggu istri tanpa merasa kita jenuh. Sementara arti dari penangkaran buaya itu bikin usaha asal yakin saja. Itu singkatan ya? Singkatan, itu. Seiring waktu berjalan, kedai kopi Dukun tempat penitipan suami dan penangkaran buaya ternyata dikunjungi berbagai kalangan. Tak hanya para suami, karyawan, dan mahasiswa, banyak dari kalangan perempuan juga datang untuk menikmati sajian kopi. Tempatnya enak ya, ruangnya cukup, cukup luas, cukup luas, cukup luas. Ini tempat penitipan suami itu unik. Kadang-kadang kalau belum orang, belum merasakan kesini, kayaknya tempat apa, tempat apa gitu, jadi bikin penasaran. Perempuan juga ada? Ada. Temen saya juga suka kesini, di rumah bareng, biasa ada punya cewek yang masuk ini. Uniknya itu kayak tempat penitipan, terus makanannya unik-unik juga. Harga satu gelas kopi dibanderol mulai 10 ribu hingga yang termahal 25 ribu rupiah per gelasnya. Tak hanya kopi, kedai ini juga menyediakan menu-menu lain seperti olahan mie, ketang goreng, jus hingga menu langka, belalang goreng.